Pembatal-pembatal puasa Jika orang yang berpuasa lupa, keliru atau dipaksa, puasanya tidaklah batal Apabila seorang makan dan minum dalam keadaan lupa, pendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum Terus muntah dengan sengaja Jadi Abu Rera radiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Barang siapa yang dipaksa muntah, sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada kodok baginya Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar kodok Ketiga, haid dan nifas Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas di tengah-tengah berpuasa, baik di awal atau akhir hari puasa, puasanya batal Apabila dia tetap berpuasa, puasanya tidak sah Terus kita lihat lagi, keluarnya mani dengan sengaja Misalnya melakukan onani, puasanya itu jadi batal Artinya, mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tanpa hubungan jimak Seperti mengeluarkan mani dengan tangan, dengan cara menggesek-gesek kemaluannya pada perut atau paha Dengan cara disentuh atau dicium Hal ini menyebabkan puasanya batal dan wajib mengkodok tanpa menunaikan kafarat Inilah pendapat ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah Terus yang kelima sekarang yang termasuk membatal Jimak atau bersetubuh di siang hari Berjimak dengan pasangan di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa, wajib mengkodok, dan menunaikan kafarat Namun hal ini berlaku jika memenuhi dua syarat Yang pertama Yang melakukan adalah orang yang dikenai kewajiban untuk berpuasa Terus yang kedua Bukan termasuk orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa Jika seseorang termasuk orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa Seperti orang yang sakit dan sebenarnya ia berat untuk berpuasa Namun tetap nekat berpuasa Lalu ia menyetubuhi istrinya di siang hari Maka ia hanya punya kewajiban kodok dan tidak ada kafarat Nah disini cuma kewajiban kodok dan tidak ada kafarat Jika seseorang termasuk orang yang dikenai kewajiban